Keheningan Zua Wen merupakan tanda ketundukan di mata Mo Xin Hong dan Su Yuan Long. Senyum menghina muncul di wajah mereka saat mereka mengabaikan Zua Wen. Di mata mereka, Zua Wen adalah yang terlemah di antara mereka. Jika dia benar-benar melarikan diri, mereka dapat dengan mudah menekannya. Karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikan Zua Wen. Seiring berjalannya waktu, wajah Mo Xin Hong dan Su Yuan Long semakin pucat. Mereka mulai merasa lemah. Setengah dari esensi darah mereka telah tersedot. Mereka mulai merasa pusing dan pusing. Sebaliknya, Zua Wen jauh lebih baik daripada Mo Xin Hong dan Su Yuan Long. Tubuh suci pangunya terlalu menantang surga. Esensi darahnya melonjak. Terlebih lagi, ketika pecahan perunggu itu menyerap esensi darahnya, dia sengaja mengendalikan aliran esensi darahnya. Hanya sebagian kecil saja yang diserap oleh pecahan perunggu itu. Namun, Zua Wen berpura-pura lebih buruk dari Mo Xin Hong dan Su Yuan Long, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Mo Xin Hong dan Su Yuan Long akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Mereka mulai berjuang, mencoba melepaskan diri dari pecahan perunggu. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pecahan perunggu yang telah menyerap hampir setengah dari esensi darah mereka, menghasilkan daya isap yang mengerikan. Kekuatan isap itu dengan kuat menyedot Mo Xin Hong dan Su Yuan Long ke permukaan pembatas di sekitar peti mati emas. Rekan Tauis Chao, apakah kamu masih belum selesai? Mo Xin Hong dipenuhi keringat dingin. Kakinya gemetar. Terlalu banyak esensi darahnya yang terserap. Dia hampir kehilangan keseimbangan. Dia menatap Chao Sulan. Tatapan mata Su Yuan Long juga menjadi tidak bersahabat. Bahkan ada sedikit amarah. Dia juga menatap Chao Sulan. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa Chao Sulan berada di sisi utara. Ia mengalami kejang-kejang dan berkedut. Auranya sangat lemah. Ia hanya tinggal kulit dan tulang, seperti mumi. Namun, mata Chao Sulan memancarkan cahaya kemasan. Pupil matanya berubah menjadi kemasan, seolah-olah disepuh. Matanya tampak sangat aneh dan dalam. Mo Xin Hong dan Su Yuan Long melihat penampilan aneh Chao Sulan dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang salah. Chao Sulan tidak memperhatikan Mo Xin Hong dan Su Yuan Long yang kebingungan. Sepasang mata emasnya menatap Zuo Wen, dan sudut mulutnya menampakkan senyum dingin. Zuo Nian Sui, berhentilah berpura-pura. Dengan fisikmu, bagaimana mungkin kau begitu lemah? Kata Chao Sulan. Suaranya, tidak terdengar seperti suara wanita. Terjemahan Chao Sulan. Zuo Wen memandang Chao Sulan. Dan Chao Sulan. Chao Sulan. Chao Sulan. Chao adalah Chao Sulan. Adalah Chao Sulan. Adalah Sulan adalah terjemahan. Terjemahan adalah Chao Sulan. Chao Sulan. Chao Sulan terjemahan-terjemahan-terjemahan. Terjemahan. Mo Xin Hong dan Su Yuan Long juga merasakan ada yang tidak beres dengan Chao Sulan. Mereka dengan putus asa mendesak energi surgawi mereka untuk menahan daya hisap yang mengerikan dari pecahan perunggu. Sayangnya, semakin mereka berdua berjuang, semakin kuat daya hisap dari pecahan perunggu itu. Di bawah konsumsi semacam ini, mereka menjadi semakin lemah. Terjemahan Liu terjemahan. Terjemahan adalah perhatian-perhatian. Chao Sulan melirik Mo Xin Hong dan Su Yuan Long. Dengan lambayan tangannya yang layu, pecahan perunggu di depan Mo Xin Hong dan Su Yuan Long meledak. Cahaya biru kemasan yang menyala-nyala menyelimuti mereka berdua. Keduanya menjerit dan meledak menjadi kabut berdarah. Mereka pasti sudah mati. Adapun kabut darah yang terbentuk oleh mereka berdua, semuanya mengalir ke peti mati emas di dalam batasan dan diserap sepenuhnya olehnya. Milik. Su Yuan memperlihatkan ekspresi aneh saat menatap mata emas Chao Sulan. Dia sudah memiliki beberapa tebakan tentang identitas Chao Sulan saat ini. Haha, kamu pintar sekali. Kamu berhasil menebak identitasku. Aku mengagumimu karena kau memiliki garis keturunan yang kuat. Aku mencium aroma klan pangu dalam darahmu. Sepertinya kau memiliki hubungan darah dengan klan pangu. Chao Sulan mengjilat bibirnya dan menatap Su Yuan dengan mata emasnya. Ada sedikit keserakahan di matanya. Apakah kamu dari seratus wilayah? Su Yuan menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Oh, tampaknya kau tahu banyak. Kau bahkan tahu tentang seratus wilayah. Tapi bagaimanapun juga, kamu sudah mati. Kamu tidak perlu tahu banyak hal. Kau hanya perlu patuh dan biarkan aku memiliki tubuhmu. Chao Sulan menyeringai. Kemudian, dia meledak menjadi kabut berdarah. Esensi darahnya diserap oleh peti mati emas itu. Kemudian, rantai di sekitar peti mati emas itu hancur. Tutup peti mati emas itu tiba-tiba terbuka. Cahaya kemasan keluar dari dalam dan melesat menuju glabela Su Yuan. Aura cahaya kemasan ini terlalu menakutkan. Begitu muncul, pedang-pedang suci di sekitarnya bergetar hebat. Rantai hitam yang terhubung ke pedang-pedang suci itu semuanya putus. Adapun segel yang dipasang di sekitar peti mati emas, semuanya langsung hancur. Kekuatannya terlalu kuat. Sebelum Su Yuan bisa bereaksi, cahaya kemasan telah menyerbu glabelanya dan memasuki jiwa ilahinya. Ah, keberuntunganku tidak buruk. Setelah menunggu begitu lama di langit berbintang di alam bawah ini, tubuh fisik yang layak akhirnya muncul. Meskipun tubuh ini mengandung garis keturunan klan pangu, setelah aku menguasai tubuh ini sepenuhnya, aku akan mencari kesempatan untuk membeli pil penghancur meridian untuk menghancurkan garis keturunan klan pangu sepenuhnya. Kalau-kalau klan yang menaruh dendam padaku mendapat masalah karena garis keturunan ini. Suara dalam cahaya kemasan itu kuno dan penuh perubahan kehidupan. Dia sangat bangga dan merasa bahwa kepemilikan ini akan berjalan mulus. Dengan kekuatannya, siapa di langit berbintang alam bawah ini yang mampu menahan serangan jiwanya, maka dia sama sekali tidak menganggap serius Zuo Wen. Wajah Zuo Wen pucat dan dia tampak sangat kesakitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang kepalanya dan terus berguling-guling di tanah. Pada saat yang sama, panji pangu di kedalaman jiwa ilahinya mulai aktif. Cahaya putih yang menyala-nyala menerangi seluruh dunia jiwa ilahi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, panji pangu menghalangi cahaya kemasan itu. Cahaya kemasan itu juga memperlihatkan tubuh aslinya. Ia adalah seorang pria yang sangat muda. Hah! Apakah ini panji pangu, salah satu harta paling berharga milik klan pangu? Bagaimana mungkin seorang anggota klan pangu yang berdarah campuran bisa memiliki harta yang begitu berharga? Pemuda itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Namun, tak lama kemudian, ia menyadari ada yang tidak beres. Ia mencibir dan berkata, itu hanya replika. Itu bukan panji pangu yang asli. Pemuda itu tidak peduli. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan memukul panji pangu. Panji pangu tidak mau kalah. Panji itu meledak dengan cahaya putih yang mengerikan untuk melawan pemuda itu. Tiba-tiba, di dunia spiritual Zhuowen, gelombang pertempuran yang mengerikan terjadi, begelombang seperti lautan badai. Hal ini menyebabkan Zhuowen menderita. Jiwanya kacau seperti laut yang terbalik, menyebabkan dia menderita sakit yang luar biasa. Dia memegang kepalanya sambil terus berguling-guling di tanah, dan dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, peti emas di tengahnya menghasilkan kekuatan isap, mencoba menyedot Zhuowen ke dalam peti emas. Zhuowen waspada. Dia tahu bahwa jika dia memasuki peti mati emas, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Meski kepalanya terasa sangat pusing, Zhuowen dengan enggan mengaktifkan formasi teleportasi sementara yang telah ia siapkan. 3.462 Di dunia besar, di pavilion pulau di tengah danau, tubuh utama duduk bersila di tepi danau, sedangkan klonnya mengejang dan berguling-guling. Di dunia indera ketuhanannya, pertarungan perebutan kekuasaan masih berlangsung dan makin lama makin sengit. Panji Pangu sudah cukup menantang surga dan memungkinkan indera ketuhanan Zhuowen menjadi sama kuatnya dengan seorang kultifator penghancur surga setengah langkah. Namun, indera ketuhanan pemiliknya bahkan lebih kuat, dan itu adalah indera ketuhanan seorang kultifator penghancur surga. Meskipun telah tertidur selama bertahun-tahun dan tampaknya telah menderita luka parah, ia masih mampu menekan indera ketuhanan Zhuowen dengan ganas. Keringat dingin menetes di dahi tubuh utama. Ada hubungan yang dalam antara klon dan indera ilahi tubuh utama. Sekarang indera ilahi klon mengalami serangan yang kuat dan menahan rasa sakit yang mengerikan, tubuh utama juga menderita. Xiaohei, pedang kematian pengorbanan, dan pedang abadi darah semuanya mengelilingi Zhuowen, menjaga Zhuowen. Mereka semua sangat khawatir. Agar tidak membuat keluarganya khawatir, Zhuowen tidak menyuruh Xiaohei untuk memberitahu orang-orang riyuka yang ditempatkan di dunia besar. Sebaliknya, dia diam-diam bertahan di pulau di tengah danau. Pada saat ini, Zhuowen terus-menerus menelan pil ilahi penghancur surga untuk memperbaiki indera keilahiannya. Dia bisa tahu bahwa kultifator di peti mati emas itu pastilah makhluk agung yang mengerikan di puncak kekuatannya. Namun, luka-luka orang ini parah, dan ia hanya bisa mengandalkan kepemilikan untuk bertahan hidup. Indera keilahiannya kemungkinan besar juga rusak parah. Kalau tidak, dengan kekuatan mengerikan dari indera ketuhanan seorang kultifator penghancur surga, indera ketuhanan Zhuowen akan langsung hancur dan tergantikan. Namun, kultifator itu baru saja menguasainya sekarang, dan belum sepenuhnya menguasai Zhuowen. Zhuowen tahu bahwa ia memiliki kesempatan untuk bertahan dalam pertarungan penguasaan ini. Waktu berlalu hari demi hari. Zhuowen berbaring di pulau di tengah danau, terus berguling-guling, menahan rasa sakit, dan terus menelan pil ilahi untuk memperbaiki indera ilahinya. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan kesempatan ini untuk terus mengembangkan niat pedang indera ilahinya. Niat pedang jiwa dewa memang luar biasa. Dalam pertempuran kepemilikan, jiwa dewanya hampir hancur berkeping-keping, hancur berkeping-keping. Sambil menahan rasa sakit, dia mengaktifkan metode kultifasi spiritual soul-swat intent, yang langsung mengubah spiritual soul yang hancur menjadi spiritual soul-swat intent. Kemudian, spiritual soul-swat intent segera melancarkan serangan mengerikan yang menghantam spiritual soul sang ahli. Untuk sementara waktu, pertarungan perebutan bola ini menemui jalan buntu. Meskipun Zhuowen dalam posisi yang kurang menguntungkan, ia tidak sepenuhnya hancur. Ia memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sialan, bagaimana indera ketuhanan anak ini bisa sekuat itu? Bahkan indera ketuhanan seorang kultifator penghancur surga setengah langkah pun tidak sesulit dia untuk dihadapi. Lagipula, dia benar-benar tahu serangan jiwa ilahi yang begitu kuat. Aku benar-benar salah perhitungan. Pakar yang telah menguasai tubuh itu tampak muram. Setelah menyerang cukup lama tanpa hasil, dia menjadi agak cemas. Jiwa ilahinya memang lebih kuat dari Zhuowen, tetapi luka-lukanya terlalu parah. Jiwa ilahinya tidak dapat dipertahankan terlalu lama, jadi dia harus segera mengakhiri pertempuran. Namun, sekarang, dia benar-benar terjerat dengan seekor semut dari langit berbintang di alam bawah begitu lama. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Khususnya, niat pedang jiwa spiritual yang dipadatkan Zhuowen sebenarnya merupakan rintangan yang cukup besar baginya. Meskipun niat pedang jiwa spiritual hanya dapat menyebabkannya luka ringan, setiap kali dia menghancurkan jiwa spiritual Zhuowen, jiwa spiritual yang hancur itu akan segera memadatkan niat pedang jiwa spiritual dan menyerangnya tanpa mempedulikan nyawanya. Semut dapat membunuh seekor gajah dengan kekuatan yang cukup. Tidak peduli seberapa kuat jiwa spiritual ahli ini, dia tidak dapat terus membuang-buang waktu dengan Zhuowen seperti ini. Istirahatlah untukku. Ahli yang telah menguasai tubuh itu tidak lagi menahan diri. Di dalam dunia spiritual Zhuowen, cahaya kemasan yang menyelaukan mengelilingi tubuhnya, dan aura yang seluas lautan langsung meletus. Dalam sekejap, kekuatan jiwa spiritual ahli itu mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Kemudian, dia melemparkan sebuah pukulan. Pukulan ini terlalu mengerikan. Seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi, dan seolah-olah dapat menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Gemuruh. Tiba-tiba, jiwa spiritual Zhuowen terkoyak. Pedang jiwa spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang ahli yang telah menguasai tubuh itu menghilang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan Panji Pangu yang menjaga dunia spiritual. Retakan. Akhirnya, Panji Pangu tidak dapat menahan pukulan yang begitu dahsyat dan hancur berkeping-keping. Aduh. Zhuowen tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Auranya perlahan melemah, seperti pasien yang berada di ambang kematian. Xiao Hei memperhatikan pemandangan ini dan segera bergegas menghampiri Zhuowen dengan ekspresi cemas di wajahnya. Nak, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Xiao Hei benar-benar ketakutan. Ia melihat aura Zhuowen terus memudar. Ini adalah tanda kematian, dan ia tidak bisa menahan tangis. Sejak awal kultifasi Zhuowen, dia selalu berada di sisi Zhuowen. Dia telah lama menjalin hubungan yang mendalam dengan Zhuowen. Sekarang, aura Zhuowen mulai runtuh. Xiao Hei benar-benar cemas. Hatinya dipenuhi kesedihan, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Kesadaran Zhuowen semakin kabur, dan dunia spiritualnya runtuh. Ahli yang telah mengambil alih tubuh di dunia spiritual itu mendesah pelan dan berkata dengan ekspresi rumit, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seekor semut dari langit berbintang di alam bawah akan mampu menjeratku sampai sekarang. Sungguh tidak mudah. Akan tetapi, kalau kau bisa mati di tanganku, anggaplah kematianmu itu pantas. Kau bisa pergi dengan tenang. Aku akan menerima tubuhmu ini. Penglihatan Zhuowen menjadi semakin gelap. Dia sangat tidak rela untuk dikuasai oleh ahli aneh ini begitu saja. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Dia terlalu enggan menerima ini. Zhuowen menjerit dan meraum dalam hatinya. Meskipun dia sangat tidak rela, kesadarannya semakin kabur. Dia menyadari dengan sedih bahwa dia tidak dapat melakukan apapun sebelum kematiannya. Tepat pada saat ini, cahaya ungu menyala muncul di dada Zhuowen. Xiaohei yang tadinya dipenuhi kesedihan, terkejut melihat pemandangan ini. Ia mengangkat kerah baju Zhuowen dan menemukan bahwa itu adalah batu tertinggi yang misterius. Sejak Zhuowen mengetahui bahwa batu tertinggi memiliki asal-usul yang luar biasa, dia mengikatkannya di lehernya dengan seutas tali. Pada saat ini, batu tertinggi bersinar dengan cahaya ungu yang misterius. Kemudian, batu tertinggi mulai mengapung. Batu itu berubah menjadi cahaya ungu dan memasuki kedalaman glabela Zhuowen. Pada saat batu tertinggi memasuki dunia spiritual yang hancur, cahaya ungu memenuhi udara dan langsung menstabilkan dunia spiritualnya yang hancur. Kemudian, dunia spiritualnya mulai berkumpul kembali, memancarkan cahaya ungu redup. Namun, setelah dunia spiritualnya terbentuk kembali, dunia itu tidak lagi tampak seperti langit berbintang. Sebaliknya, dunia itu adalah danau ungu yang sangat besar. Dan batu tertinggi itu mengambang di tengah danau ungu. Huruf misterius, tertinggi, yang terukir di batu tertinggi itu benar-benar memancarkan cahaya ungu yang menyala-nyala. Dunia spiritual Zhuowen langsung pulih pada saat ini. Selain itu, ia juga menemukan bahwa dunia spiritualnya telah menjadi lebih kuat dan lebih tangguh. Dengan perkiraannya saat ini, dia menemukan bahwa kekuatan dunia spiritualnya kemungkinan besar telah melampaui kekuatan kultifator penghancur surga setengah langkah biasa. Kekuatannya mendekati level kultifator wabah surga kelima seperti Wu Taiji dan tiga orang murni. Ini. 3463. Itu sebenarnya batu primordial-primordial. Kau benar-benar memiliki benda seperti itu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pemiliknya gemetar karena kegembiraan, dan keserakahan muncul di matanya. Dia mengulurkan tangannya ke arah batu primordial yang mengambang dan berkata dengan penuh semangat, Batu primordial-primordial ini milikku, haha. Pada saat ini, pemiliknya benar-benar terombang ambing oleh kegembiraannya. Batu primordial-primordial hanyalah legenda di wilayah luar. Itu adalah harta karun tertinggi yang dapat menyebabkan sungai darah mengalir. Dia tidak menyangka akan menemukannya. Percikan. Tangan kanan pemiliknya baru saja terulur, dan saat menyentuh danau ungu, tangan kanannya meledak. Kemudian, pilar-pilar air ungu yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari danau ungu yang tenang dan menyambar bagai kilat, seketika menyelimuti sosok kuat yang telah menguasai tubuh itu. Pemiliknya terbangun dan meraum marah. Kekuatan indera ilahinya meledak, ingin menghancurkan pilar air ungu di sekitarnya. Namun, tak lama kemudian, ia kecewa. Danau ungu ini mengandung kekuatan misterius, dan ia tidak mampu melepaskan diri dari danau ungu itu. Ia hanya bisa menyaksikan dirinya terseret oleh kolom air ke kedalaman danau ungu itu. Memercikkan. Indera ilahi pemiliknya ditarik ke dalam air dan tenggelam ke kedalaman danau ungu. Kemudian, danau ungu kembali ke keadaan tenangnya. Zuawan menyaksikan semua ini dalam diam, matanya dipenuhi keterkejutan. Pemiliknya yang begitu sakti hingga nyaris menghancurkan indera ke ilahiannya justru terbunuh oleh danau ungu itu dalam sekejap. Zuawan menatap batu purba yang melayang di atas pusat danau ungu, dan matanya dipenuhi rasa kagum. Batu primordial-primordial yang misterius ini ternyata memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Pemiliknya adalah seorang kultifator alam pemecah langit, tetapi di hadapan batu primordial ini, dia lemah seperti ayam tanah liat. Kemudian, huruf-huruf ungu pekat muncul dari batu primordial dan jatuh ke danau ungu. Kemudian, danau ungu itu terus meluas dan langsung menenggelamkan seluruh dunia spiritual Zuawan. Lebih tepatnya, dunia spiritual Zuawan telah digantikan oleh danau ungu. Dan danau ungu itu dipenuhi dengan karakter-karakter ungu. Karakter-karakter ini kuno dan merupakan karakter misterius yang tidak berasal dari langit berbintang ini. Karakter-karakter misterius tersebut mengalir di danau ungu, memancarkan cahaya ungu yang kabur, seperti kecebong yang terbuat dari batu giyok ungu. Zuawan mengenali kata-kata ini, itu adalah bagian pertama dari teknik Grand Miss Primordial. Saat itu, dia telah mempelajari bagian pertama dari seni bumi melalui batu kata tai. Dia tahu bahwa dasar kultivasi seni ini harus berada di alam penghancur surga, dan hanya dapat dikultivasikan hingga enam transformasi penghancur surga. Itu adalah seni yang belum lengkap. Saat itu, Zuawan sudah menyadari betapa luar biasanya metode kultivasi ini. Jika dia bisa mengolahnya, dia pasti akan melambung ke surga. Namun sekarang, karena momen hidup dan mati, batu kata tertinggi telah menyatu dengan indera keilahiannya. Ia menemukan bahwa indera keilahiannya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Sebelumnya, indera ketuhanan Zuawan telah menjadi sangat kuat setelah dipupuk oleh Pangu Banner. Itu sebanding dengan indera ketuhanan seorang kultivator Heaven Cruising setengah langkah di Blight kedua. Namun sekarang, karena menyatu dengan batu kata tertinggi, semangatnya benar-benar melambung tinggi. Setidaknya telah mencapai tahap puncak dari Heaven's Blight kelima, dan tidak jauh dari kekuatan semangat elit Heaven Suttering TR sejati. Terlebih lagi, Zuawan juga menemukan bahwa kata-kata misterius di batu kata tertinggi telah menyatu dengan Danau Valet Indra ilahinya. Dia benar-benar memahami sepenuhnya bagian pertama dari teknik Grand Miss Primordial dalam sekejap. Dia tahu betul bahwa selama basis kultivasinya berhasil menembus alam penghancur surga, mengolah teknik Grand Miss Primordial akan segera mencapai tahap awal, dan kekuatannya akan jauh melampaui elit tingkat penghancur surga biasa. Dan pada saat ini, kemampuan pemahamannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah dorongan kata-kata misterius itu. Teknik Grand Miss Primordial telah sepenuhnya menyatu dengan Indra ilahi dan ingatanku. Meskipun aku tidak dapat mengolah metode kultivasi semacam ini sekarang, aku dapat merujuk ke bagian teknik Grand Miss Primordial ini dan menciptakan metode kultivasi yang menghancurkan surga yang melampaui langit berbintang di alam bawah. Mata Zuawan dipenuhi dengan pemahaman. Tingkat teknik Grand Miss Primordial benar-benar terlalu tinggi, jauh melampaui metode kultivasi Heaven Suttering biasa. Teknik itu mendalam dan tidak jelas, dan kekuatannya sangat besar. Sekarang setelah dia sepenuhnya memahami metode kultivasi ini, dia yakin bahwa dia dapat merujuk pada teknik Grand Miss Primordial dan menciptakan metode kultivasi Heaven Suttering yang cocok untuknya. Dia dapat mengolah metode kultivasi yang diciptakannya dan dengan cepat maju ke tingkat menghancurkan surga. Saat ini, Zuawan sedang duduk bersila di pulau di tengah danau. Tubuhnya memancarkan cahaya ungu, misterius dan tenang. Xiao Hei, yang awalnya khawatir tentang Zuawan, melihat Zuawan duduk dengan penuh semangat, dan segera mengubah air matanya menjadi tawa. Dia berkata keras pada dirinya sendiri, hidup bocah ini sekeras kecoa, seperti yang diharapkan, dia tidak akan mati semudah itu. Meskipun mulut Xiao Hei masih sangat berbisa, dia sangat senang melihat Zuawan baik-baik saja. Zuawan duduk selama tiga hari tiga malam. Cahaya ungu di sekujur tubuhnya menjadi semakin kuat, dan sosok Zuawan muncul di danau ungu indra ilahinya, terus-menerus mempraktikkan semacam metode kultivasi. Pada saat ini, kemampuan pemahaman Zuawan mengalami transformasi, dan ia jatuh ke dalam kondisi pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan ia berlatih metode kultivasi juga sangat cepat. Satu bulan, dua bulan. Setengah tahun berlalu, dan Zuawan yang duduk akhirnya membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya ungu, lalu dia mengeluarkan gulungan batu giok. Tidak ada isi dalam gulungan giok ini. Dia menggunakan pikirannya sebagai pena, dan mulai terus-menerus menuliskan metode kultivasi yang sangat mendalam dan tidak jelas pada gulungan giok tersebut. Terlebih lagi, saat ia terus menulis, gulungan giok itu benar-benar tampak hidup, memancarkan aura dao yang tak terbatas yang meluap ke segala arah. Pemandangan itu sangat mengejutkan, dan auranya sangat luas. Bocah ini, menciptakan metode kultivasinya sendiri. Xiaohei segera menyadari keadaan Zuawan yang tidak normal, dan melihat bahwa Zuawan sebenarnya sedang menulis dengan cepat, dan dia dapat mengetahui sekilas apa niat Zuawan. Xiaohei tertegun. Bagi para kultivator yang telah berkultivasi hingga tingkat Zuawan, menciptakan metode kultivasi mereka sendiri bukanlah hal yang mengejutkan. Tetapi secara umum, tingkatan tertinggi dari metode kultivasi yang diciptakan sendiri adalah sekitar tingkatan kultivasi mereka saat ini, dan sama sekali tidak mungkin untuk menciptakan metode kultivasi yang lebih tinggi dari tingkat kultivasi mereka sendiri. Namun kini, metode kultivasi yang ditulis Zuawan disertai dengan munculnya fenomena aneh. Ini jelas bukan metode kultivasi biasa, dan dari aura kuat yang dipancarkan oleh metode kultivasi tersebut, dapat dilihat bahwa metode kultivasi yang diciptakan Zuawan ini sangat mengesankan. Zuawan menghabiskan total 10 hari dan 10 malam untuk menulis. Saat Zuawan menyelesaikan pukulan terakhirnya, pikirannya benar-benar habis, dan dia benar-benar pingsan. Akan tetapi, pada saat dia pingsan, Zuawan merasa bahwa tingkat kultivasinya telah terintegrasi pada saat ini, dan dia secara alami menerobos ke tahap akhir alam kenaikan abadi. Saat metode kultivasi itu selesai, segala macam fenomena yang tidak dapat dipercaya muncul di langit, dan guntur bergemuruh, seolah-olah kesengsaraan surgawi akan turun. Berengsek! Metode kultivasi macam apa ini? Begitu tercipta, bahkan surga pun akan marah. Xiao Hei benar-benar terkejut. Setelah melihat Zuawan pingsan, dia buru-buru membawa Zuawan ke pavilion di pulau di tengah danau untuk berkultivasi. Gulungan batu giyok itu penuh dengan spiritualitas, dan secara otomatis jatuh ke dada Zuawan, dan bahkan bergesekan dengan Zuawan secara intim. Apakah itu benar-benar menjadi roh? 3464 Zuawan perlahan terbangun dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur mewah. Dia perlahan-lahan duduk dan menepuk dahinya. Nak, kamu akhirnya bangun. Xiao Hei muncul di samping tempat tidur Zuawan dan mengamati Zuawan. Setelah memastikan bahwa Zuawan memang baik-baik saja, sedikit kelegaan muncul di matanya. Zuawan menggelengkan kepalanya, dan segera melihat gulungan batu giyok di depan dadanya. Ini adalah teknik kultivasi yang kamu ciptakan sendiri. Nak, obat apa yang kau minum sebelumnya? Kau benar-benar menciptakan teknik kultivasimu sendiri, dan teknik kultivasimu ini benar-benar menyebabkan fenomena langit dan bumi. Teknik kultivasi macam apa ini? Sungguh menantang surga. Xiao Hei sangat penasaran, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil mengamati gulungan batu giyok di tangan Zuawan. Zuawan melihat-lihat isi gulungan giyok itu, dan matanya berbinar saat dia berkata dengan suara yang dalam, teknik kultivasi ini akan disebut mantra primordial, dan ini adalah teknik penghancur surga. Jika kamu mengolah teknik kultivasi ini, kamu akan mampu menembus surga. Teknik kultivasi ini diciptakan dengan mengacu pada mantra primordial kuno, jadi wajar saja jika Zuawan menamakannya mantra primordial. Apa? Anda benar-benar telah menciptakan teknik kultivasi heavenbreaker. Apakah kamu yakin tidak sedang bercanda denganku? Xiao Hei berseru kaget. Zuawan tidak menjelaskan, dan dia melemparkan gulungan batu giyok itu kepada Xiao Hei. Yang terakhir menelusurinya, dan semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut. Pada akhirnya, dia mengembalikan gulungan batu giyok itu kepada Zuawan dan mendesah pelan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar menciptakan teknik penghancur surga. Teknik kultivasi ini dapat mengolah tubuh fisik dan indera ilahi. Xiao Hei, meskipun kamu adalah roh artefak, kamu juga dapat mengolahnya. Kata Zuawan sambil tersenyum. Xiao Hei tertegun, lalu dengan gembira meraih kepingan giyok itu dan berkata, kalau begitu aku akan menerimanya. Jika aku mampu mengolah teknik kultifasimu ini, bukankah penguasa naga ini juga akan mampu menembus surga dengan sangat cepat? Zuawan tersenyum dan mengangguk. Ketika pertama kali menciptakan teknik kultifasi ini, ia telah mempertimbangkan tubuh fisik dan indera ilahi. Oleh karena itu, ia menciptakan mantra primordial sehingga indera ilahi dan tubuh fisik dapat mengolahnya. Zuawan dapat meramalkan bahwa jika dia terus mengolah mantra primordial, indera keilahiannya akan cepat berubah, dan pada saat itu, indera keilahiannya pasti akan menembus mantra teknik penghancur surga. Oh, Xiao Hei, berikan salinan mantra primordial, dan berikan kepada Ryuka. Biarkan anggota keluarga Long mengolah mantra primordial ini. Setelah Zuawan, dan terjemahan Zuawan sebagai terjemahan, dan terjemahan mantra terjemahan Xiao Hei, terjemahan 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 adalah terjemahan 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 adalah terjemahan. Terjemahan terjemahan adalah terjemahan garis bawah terjemahan terjemahan liu yas terjemahan 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 sebagai pada terjemahan 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 adalah terjemahan terjemahan terjemahan. terjemahan-terjemahan adalah. Hah, saya sebenarnya tidak terpengaruh oleh tekanan itu. Mata Zhuowen tiba-tiba berbinar. Ia menyadari bahwa saat tekanan menimpannya, tekanan itu sebagian besar mengenai avatarnya. Tubuh utamanya tidak bereaksi sama sekali. Zhuowen menyimpan doppelganger-nya di dunia besarnya, hanya meninggalkan tubuh aslinya di luar. Itu sama sekali tidak memengaruhi saya. Ketika hanya tubuh aslinya yang tersisa, Zhuowen menemukan seluruh tubuhnya rileks, dan tekanan di sekitarnya tampaknya tidak ada. Harus diketahui bahwa tekanan ini adalah sesuatu yang telah ada dalam kekacauan purba sejak zaman kuno. Itu mewakili kekuatan kekacauan purba. Namun, tubuh manusianya yang sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali. Hal ini membuat Zhuowen terkejut sekaligus bingung. Mungkinkah, karena tubuh manusia sejatiku tidak memiliki akar dao? Zhuowen merasa bahwa kemungkinan dugaan ini sangat tinggi. Di langit berbintang di alam bawah, seorang kultifator tanpa akar dao sama sekali tidak mampu mencapai dao, apalagi menembus surga. Selama bertahun-tahun, ini adalah aturan yang tidak dapat diubah, tetapi Zhuowen telah melanggarnya. Dengan tubuh tanpa akar dao, ia berhasil mencapai dao dan berkultifasi hingga ketingkatnya saat ini. Dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah keajaiban. Zhuowen sangat gembira. Jika karena akar daunnya yang agung, ia tidak terpengaruh oleh tekanan kekacauan primordial, maka bukankah itu berarti bahwa meskipun ia bukan ahli tertinggi dari alam kecemasan agung, ia masih bisa menjelajahi kekacauan primordial. Namun, dia tahu bahwa kecepatannya sama sekali tidak sebanding dengan seorang ahli alam bebas kekhawatiran besar. Jika dia ingin menjelajahi kekacauan primordial dan mencapai 100 domain di luar alam, dia mungkin perlu menghabiskan banyak waktu. Zhuowen menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam benaknya, dan tatapannya tertuju pada peti mati emas di belakang batu nisan tanpa kata. Ini adalah peti jenazah seorang ahli alam penghancur surga, dan semua barang di dalamnya sungguh tak ternilai harganya. Belum lagi benda-benda yang ada di dalam peti emas itu, hanya pedang-pedang dewa yang membentuk lingkaran di bagian luarnya saja yang semuanya merupakan pedang dewa tingkat pemecah langit, dan nilainya tak terukur. Zhuowen melewati batu nisan tanpa kata, matanya cerah dan penuh ekspresi, dan segera tiba di depan peti mati emas. Jiwa ilahi pemilik peti mati emas itu telah dimusnahkan oleh batu primordial-primordial, dan batasan di sekitarnya telah lama dipatahkan, sehingga tekanan yang dipancarkan peti mati emas itu telah hilang sebagian besarnya. Satu-satunya hal yang masih ada di sini adalah tekanan kuat yang telah ada sejak zaman kuno dalam kekacauan primordial. Dan tubuh utama Zhuowen sama sekali tidak takut dengan tekanan kekacauan primordial. Total ada sembilan pedang dewa yang mengelilingi peti mati emas itu, dan rantai yang mengikat gagang pedang itu telah lama putus. Zhuowen berjalan ke depan salah satu pedang dewa, dan menemukan bahwa kemegahan pedang dewa ini tertahan. Dia memegang gagang pedang, dan mulai menariknya keluar, tetapi segera gagal. Pedang suci itu tidak bergerak, dan dia terguncang oleh kemegahan ilahi hingga muntah darah dan mundur. Sembilan pedang dewa ini adalah senjata dewa kelas pemecah langit, tetapi penguasa naga ini melihat bahwa roh artefak dari pedang dewa ini telah tersebar. Mungkin aku bisa memurnikan sembilan pedang dewa ini. Biar saya coba. Pada saat itu, suara Xiao Hei terdengar, kemudian Xiao Hei terbang keluar dari dunia besar, dan tiba di sekitar pedang dewa. Xiao Hei menyemburkan energi petir dan api, lalu mulai memurnikan salah satu pedang dewa. Xiao Hei menapaki jalur pembudidaya artefak, jadi mungkin dia benar-benar bisa menyempurnakan pedang suci yang jauh melampaui levelnya. Dia mengabaikan pedang-pedang suci di sekitarnya. Kultivasinya terlalu lemah sekarang, dan dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan pedang-pedang suci ini. Menurut perkiraannya, dia setidaknya harus memiliki kekuatan wabah kelima untuk mampu mengeluarkan pedang dewa di sini. Dia datang ke samping peti mati emas itu, dan langsung membuka tutupnya. Dia melihat seorang pria pirang yang sangat tampan terbaring tenang di dalam peti mati. Namun, wajah pria pirang itu terdistorsi, dan auranya hilang sepenuhnya. Dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang ingin memilikinya. Namun, jiwa sucinya telah hancur, dan yang ada di dalam peti mati hanyalah cangkang kosong. Zuawan tanpa basa-basi melemparkan mayat pria berambut pirang itu keluar dari peti mati. Yang membuatnya kecewa, peti emas itu kosong, hanya ada mayat pria berambut emas itu. Hah! Zuowen tiba-tiba menyadari bahwa pria berambut emas yang telah dilemparnya mengenakan cincin emas. Zuawan melepas cincin itu, dan mengamatinya sebentar. Ia terkejut karena ternyata itu adalah cincin spasial. Namun, ada pembatasan yang kuat pada cincin spasial ini. Pembatasan ini sangatlah kuat, dan seharusnya menjadi pembatasan tingkat heaven-breaking. Namun, Zuawan juga menemukan bahwa pembatasan ini telah ditetapkan terlalu lama, dan tidak lagi lengkap. Zuawan menahan rasa gembira di dalam hatinya, dan mulai mengeluarkan cakram pembentukan tulang binatang, berkonsentrasi untuk menghancurkan batasan di permukaan cincin emas. Dia sangat jelas bahwa jika dia dapat memecahkan cincin spasial ini, maka dia akan kaya. Ini adalah cincin spasial milik elit pemecah surga, dan benda-benda di dalamnya pasti berada di luar langit berbintang di alam bawah. 3465 Zuawan duduk bersila di dekat peti mati emas. Dia melemparkan bendera formasi satu demi satu dan membentuk segel tangan untuk menghancurkan segel pada cincin emas. Meskipun segel itu telah rusak selama bertahun-tahun, segel itu tetap luar biasa saat masih utuh. Segel itu telah melampaui segel formasi susunan di bagian alam semesta ini. Keterampilan formasi susunan Zuawan diwarisi dari Dewa Abadi Susunan Alkimia, dan dia bahkan telah memperoleh catatan sejati susunan alkimia dari Dewa Abadi Susunan Alkimia. Dia telah mencapai puncak level ascension. Namun, masih sangat sulit untuk menghancurkan segel pada cincin emas itu. Kemajuannya sangat lambat. Namun, Zuawan tidak pernah merasa lelah karena ia juga memahami batasan-batasan yang kuat saat ia memecahkannya. Levelnya dalam dao formasi terus meningkat dan menyublim. Waktu berlalu, Xiao Hei akhirnya tidak dapat menahan tekanan di sini dan memasuki dunia besar lebih awal. Dia mempelajarinya untuk waktu yang lama tetapi masih tidak dapat memurnikan pedang suci di sekitar peti mati emas. Tiga bulan kemudian, Zuawan membuang bendera susunan terakhir dan membentuk segel tangan. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar dari cincin emas itu. Zuawan sangat gembira. Dia tahu bahwa segel pada cincin emas itu akan segera dibuka. Dalam tiga bulan ini, keterampilan formasi susunan Zuawan telah meningkat sangat cepat. Dia telah menembus belenggu puncak level ascension dan mencapai puncak level ascension. Pada saat ini, suara pecah itu semakin jelas terdengar. Akhirnya, segel pada permukaan cincin emas itu runtuh. Zuawan sangat gembira. Bahunya gemetar. Dia tidak sabar untuk membuka cincin emas itu. Ruang di dalam cincin emas itu sangat besar. Jauh lebih besar daripada cincin roh biasa di alam bawah. Zuawan melihat banyak ramuan suci di dalam cincin emas. Yang paling rendah di antara semuanya berada di puncak level ascension. Ada juga banyak yang setengah langkah ke level ascension. Dia bahkan melihat sembilan batang tanaman herbal dewa di tengah gugusan itu. Sembilan batang tanaman obat dewa ini memuntahkan cahaya dewa yang mengerikan. Cahaya dewa bersinar terang dan memanifestasikan semua jenis fenomena aneh, seperti burung dewa yang terbang di langit dan naga sejati yang meraung di langit. Ini adalah ramuan suci tingkat ascension. Pupil mata Zuawan mengecil. Dia mengenali sembilan tangkai tanaman obat ilahi itu sekilas. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Selain itu, Zuowen juga menemukan tiga lembar batu giok dan setumpuk batu kristal di dalamnya. Kristal-kristal ini sangat kaya akan energi. Zuawan juga menemukan bahwa kristal-kristal ini tidak mengandung energi dao surgawi. Sebaliknya, itu adalah jenis energi yang lebih tinggi. Zuawan menemukan bahwa energi ini sama dengan energi misterius di bintang kekacauan. Zuowen mengambil tiga lembar batu giok dan melihatnya satu persatu. Yang membuatnya terkejut ialah salah satu kepingan giok itu berisi nama-nama, mutu, nama, dan atribut berbagai ramuan suci dalam cincin emas itu. Di antara tumpukan obat-obatan suci, dia pada dasarnya dapat mengenali semua obat-obatan suci penusuk surga. Sedangkan untuk obat-obatan suci penusuk surga setengah langkah dan obat-obatan suci penusuk surga, dia sama sekali tidak tahu tentangnya. Setelah dia melihat kepingan giok ini, barulah dia tahu bahwa obat-obatan dewa tingkat pemecah surga terbagi menjadi sembilan tingkat, masing-masing pemecah surga tingkat satu hingga pemecah surga tingkat sembilan. Dan sembilan tangkai ramuan suci dalam cincin emas itu hanya terjemahan kenaikan tingkat. Sepertinya pemilik cincin emas ini baru berada di tahap transformasi penghancur surga pertama atau kedua. Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri. Lembaran giok kedua memperkenalkan sembilan pedang dewa dan peti mati emas. Yang mengejutkan Zhuowen, peti mati emas itu sebenarnya adalah artefak ilahi penerbangan pemecah langit tingkat kedua. Meskipun tidak dapat bergerak bebas di langit berbintang primal chaos, ia dapat menahan tekanan langit berbintang primal chaos dan terbang dengan kecepatan rendah. Pemilik peti emas itu terluka parah dan hampir mati. Ia bersembunyi di dalam peti dan melayang di langit berbintang yang kacau. Akhirnya, ia mendarat di planet yang setengah hancur di dekat langit berbintang alam bawah tempat ia berada. Zhuowen akhirnya mengetahui nama dari sembilan pedang dewa tersebut. Pedang tersebut disebut Formasi Pedang Sembilan Kesengsaraan. Formasi pedang ini dibentuk oleh sembilan pedang dewa pemecah langit tingkat satu. Kekuatannya sangat mengerikan. Dikatakan bahwa itu sebanding dengan perkakas dewa pemecah langit tingkat dua biasa. Yang lebih mengejutkan Zhuowen adalah inti dari Formasi Pedang Sembilan Kesengsaraan sebenarnya adalah cincin emas di tangannya. Menyempurnakan cincin emas ini berarti dia dapat sepenuhnya mengendalikan Formasi Pedang Sembilan Kesengsaraan. Lembaran Gio ketiga berisi teknik kultivasi. Zhuowen memiliki pandangan aneh di matanya. Teknik kultivasi ini adalah teknik spiritual ungu ekstrim yang diberikan Bing Hui kepadanya. Sepertinya teknik spiritual ungu ekstrim ini mungkin hanya teknik kultivasi pemecah langit dasar di seratus wilayah. Zhuowen bergumam pada dirinya sendiri. Karena Bing Hui dan pemilik peti mati emas ini sama-sama memiliki teknik spiritual ungu ekstrim ini, Zhuowen tahu bahwa teknik kultivasi ini sangat tersebar luas di seratus wilayah. Dan tidak sulit untuk menebak bahwa teknik kultivasi yang tersebar luas itu hanyalah teknik kultivasi dasar. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa kristal di cincin emas itu adalah kristal kekacauan. Kristal chaos lahir di bintang chaos. Ada pengantar di dalamnya. Setelah seorang kultivator maju ke alam pemecah surga, tingkat energinya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Energi yang dibutuhkan oleh para kultivator alam pemecah langit untuk mengolahnya bukan lagi energi yang disebut sebagai energi dao surgawi. Sebaliknya, itu adalah energi kacau yang memiliki hukum yang lebih lengkap. Dan energi chaos hanya dapat ditemukan di chaos star. Para kultivator heaven-breaking realm menyerap energi chaos, dan melalui dantian mereka, mengubahnya menjadi satring divine power. Zhuowen akhirnya mengetahui apa energi misterius yang terkandung dalam bintang kekacauan itu. Itu adalah energi kekacauan yang disebutkan dalam cincin emas. Zhuowen menempatkan semua obat-obatan ilahi dan kristal kekacauan dalam cincin emas menuju dunia agung. Dunia besar ini diciptakan oleh Zhuowen, dan terus berevolusi seiring dengan peningkatan level kultivasinya. Bahkan di chaos star, mungkin tidak ada ruang ajaib seperti dunia besar milik Zhuowen. Itu adalah harta karun unik yang dimiliki Zhuowen. Setelah melakukan semua ini, Zhuowen mulai menyempurnakan cincin emas itu. Dan butuh waktu tiga bulan penuh untuk menyempurnakan cincin emas itu. Ketika dia benar-benar memurnikan cincin emas itu, formasi pedang sembilan kesengsaraan di sekitar peti mati emas itu benar-benar keluar dari tanah dan memasuki cincin emas itu. Dan yang mengejutkan Zhuowen adalah bahwa hanya dengan sebuah pikiran, peti mati emas itu benar-benar masuk ke dalam cincin emas. Tampaknya cincin emas itu bukan hanya inti dari formasi pedang sembilan kesengsaraan, tetapi juga merupakan kunci untuk mengaktifkan peti mati emas. Dia telah memperoleh banyak keuntungan kali ini. Zhuowen telah lama tidak puas dengan kecepatan rolet ruang waktu. Sebenarnya, hal itu bisa saja dihilangkan sejak lama. Akan tetapi, Zhuowen belum dapat menemukan alat dewa terbang yang lebih cocok, jadi dia belum mengganti rolet ruang waktu selama ini. Sekarang, dia telah memperoleh peti mati emas. Meskipun penampilannya sangat aneh, setidaknya itu adalah alat dewa terbang pemecah langit tingkat dua. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak seorang pun di seluruh alam bawah dapat mengejarnya. Selain itu, Zhuowen juga menemukan bahwa peti mati emas ini tidak memerlukan kekuatan ilahi untuk terbang. Ia hanya membutuhkan kristal kekacauan untuk terbang. 3.466 Selain itu, yang paling membuat Zhuowen kesal adalah formasi pedang sembilan kesengsaraan. Dia mencoba menggunakan cincin emas untuk mengaktifkan formasi pedang sembilan kesengsaraan, tetapi dia tidak berdaya menemukan bahwa dia hanya dapat mengaktifkan satu pedang suci. Terlebih lagi, pedang suci ini hanya melayang di udara. Sekali menusuk, pedang itu menghabiskan seluruh energi Zhuowen, hampir membuat Zhuowen pingsan di tempat. Zhuowen tahu bahwa dengan levelnya saat ini, mungkin masih jauh dari cukup untuk menggunakan formasi pedang sembilan kesengsaraan. Setelah melakukan semua ini, Zhuowen tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia duduk bersila di tempat dan mulai mengolah mantra primordial yang ia ciptakan. Yang mengejutkan Zhuowen adalah bahwa setelah mengedarkan mantra primordial, kecepatan kultifasinya sebenarnya sangat cepat. Dia dengan gila-gilaan menyerap energi di sekitarnya, dan tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut, terus-menerus mengembun dan menyerap energi ini. Tidak, saya benar-benar bisa menyerap energi kacau. Setelah berkultifasi beberapa saat, Zhuowen tiba-tiba terbangun. Ia menemukan bahwa meridian di sekujur tubuhnya bersirkulasi, dan yang diserapnya sebenarnya adalah energi kacau. Terlebih lagi, setelah energi kacau ini memasuki tubuhnya, energi itu sebenarnya diubah oleh mantra primordial menjadi energi yang tingkatnya lebih tinggi daripada energi Dao Surgawi. Zhuowen sangat jelas apa ini. Itu adalah kekuatan ilahi yang hancur. Zhuowen terkejut. Dia belum mencapai alam pemecah langit, dan dia tidak hanya bisa menyerap energi kacau, tetapi dia bahkan bisa menghasilkan kekuatan ilahi yang hancur di dalam tubuhnya. Ini terlalu tidak masuk akal. Apakah karena tubuh manusia aslinya tidak memiliki akar Dao, atau karena mantra primordial? Atau karena keduanya? Zhuowen tidak banyak berpikir lagi. Dia samar-samar merasa bahwa alasan dia menyerap energi kekacauan terlebih dahulu kemungkinan besar karena dia tidak memiliki akar Dao. Lagi pula, tekanan langit berbintang yang kacau tidak berpengaruh pada tubuh manusia aslinya, jadi menyerap energi kekacauan dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi yang hancur tampaknya bukan hal yang mustahil. Zhuowen mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Ia mengaktifkan mantra primordial, dan cahaya ungu di sekujur tubuhnya menyelaukan. Seperti pompa air, ia dengan gila-gilaan menyerap energi kacau di sekitarnya. Setelah energi kekacauan diubah menjadi kekuatan dewa yang rusak, ia mulai mengusir energi Dao Surgawi di tubuh Zhuowen. Setelah semua energi Dao Surgawi dikeluarkan, tubuh Zhuowen hanya tersisa dengan kekuatan dewa yang rusak. Basis kultivasi Zhuowen juga meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat dia menciptakan mantra primordial, basis kultivasinya telah menerobos dari tahap pertengahan ke tahap akhir. Sekarang, basis kultivasinya telah meroket dari tahap Master Surgawi akhir hingga ke tahap puncak Master Surgawi akhir. Akhirnya, gemuru menggelegar terdengar dari tubuh Zhuowen, dan aura Zhuowen melonjak keluar seperti gelombang pasang. Dia benar-benar telah menembus puncak alam penguasa surga yang melampaui. Zhuowen tidak melanjutkan terobosannya. Dia tahu bahwa terobosannya terlalu cepat. Jika dia terus menerobos, fondasinya akan tidak stabil. Pada periode waktu berikutnya, ia akan menstabilkan fondasinya sebelum melanjutkan berkultivasi. Zhuowen berdiri, matanya dipenuhi kegembiraan. Hasil panennya kali ini benar-benar luar biasa. Ditambah lagi fakta bahwa dia telah menghancurkan kekuatan dewa terlebih dahulu, kekuatan tempurnya sudah tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa meskipun Zhuowen tidak bergantung pada dopelgangernya, tubuh manusianya dapat dengan mudah membunuh seorang Master Surgawi puncak. Bahkan seorang ahli First Blight yang setengah langkah lagi dari Heaven Breaking Realm belum tentu bisa menjadi lawannya. Pada saat ini, Zhuowen menemukan bahwa tubuh manusianya, yang memiliki mantra primordial, memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada dopelgangernya. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin meningkatkan tubuh suci pangunnya, dia tidak hanya membutuhkan energi yang cukup, tetapi juga serangga beracun sihir leluhur. Jika dia tidak bisa mengumpulkan semua serangga berbisa sihir leluhur, akan sulit bagi tubuh suci pangunnya untuk disempurnakan. Tubuhnya akan selalu cacat. Namun, Zhuowen tidak berniat untuk menyerah pada dopelgangernya. Ia masih berniat untuk menyempurnakan dopelgangernya karena tubuh suci pangun adalah satu-satunya hal di dunia bawah yang dapat menahan binatang buas kekacauan. Di masa depan, ia akan mampu menjaga langit berbintang ini. Saya baru saja kembali ke alam pengakses surga. Zhuowen bangkit, meninggalkan planet yang rusak, dan bergegas menuju alam pengakses surga. Tak lama kemudian, ia tiba di perbatasan Chaotic Canyon. Dia menemukan bahwa celah yang telah dia buat telah diperbaiki. Namun, dia tidak peduli. Dengan tingkat keterampilan formasinya saat ini, terlalu mudah untuk menembus celah di perbatasan. Saat dia memasuki Chaotic Canyon, dia mendapati bahwa jumlah pembudidaya di Ngarai itu sangat sedikit. Selain itu, ia menemukan banyak mayat. Ada jejak pertempuran hebat di Chaotic Canyon. Rekan Taois, tolong, bantulah saya. Tiba-tiba, Zhuowen melihat seorang pria parubaya tergeletak di antara beberapa mayat. Ketika melihat Zhuowen, ia pun bergegas meminta bantuan. Zhuowen mendatangi lelaki parubaya itu, mengambil ramuan penyembuh, dan memberikannya kepadanya. Ia bertanya, Rekan Taois, apa yang terjadi di Ngarai Chaotic? Mengapa jadi berantakan? Mayat sihir leluhur Tianwu telah muncul, menyebabkan pertempuran hebat antara klan manusia dan klan alien. Banyak kultifator yang meninggal. Setelah pria parubaya itu meminum ramuan penyembuh, pernapasannya menjadi jauh lebih stabil. Rekan Taois, sekarang langit berbintang yang kacau adalah tempat yang penuh masalah. Sebaiknya kau segera pergi dari sini. Mendengar ini, pupil mata Zhuowen mengecil. Dia tidak menyangka bahwa mayat penyihir leluhur benar-benar ada di langit berbintang yang kacau di dalam tempat pengaksesan surga. Tampaknya Raja Hitam tidak berbohong kepadanya. Mayat penyihir leluhur lainnya seharusnya ada di sini. Setelah Zhuowen bertanya kepada pria parubaya itu di mana pertempuran besar saat ini, dia meninggalkan Ngarai Chaotic. Sekarang dia baru saja memperoleh kesempatan besar dan kultifasinya meningkat pesat. Inilah saat yang tepat untuk melatih dirinya. Terlebih lagi, gu sihir leluhur di dalam mayat adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Dia tidak akan tinggal diam dan menonton. Ratusan juta mil jauhnya dari Chaotic Canyon, ada tanah kosong yang mengambang di langit berbintang. Gurun itu sangat luas dan penuh dengan segala jenis reruntuhan. Pada saat ini, ada ribuan tokoh berkumpul di tanah kosong, termasuk klan manusia dan klan alien. Dan fokus para pembudidaya ini pada dasarnya tertuju pada dua sosok di kerumunan. Warna kulit kedua orang ini sangat berbeda. Yang satu biru muda, dan yang satu lagi merah terang. Jika Zhuowen ada di sini, dia pasti akan mengenali kedua orang ini. Saat itu, dia pernah melihat kedua orang ini di kota Dewa Penyihir yang baru dibangun. Saat itu, Dong Huang Taiyi baru saja mengunjungi kota Dewa Penyihir, dan kedua orang ini datang untuk mengantarnya. Dia ingat bahwa kedua orang ini bernama Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao. Mereka adalah mantan penguasa suci dari suku penyihir dan ahli menara penyihir di Jalan Kacau di tempat pengaksesan surga. Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao melihat ke sekeliling kerumunan. Wu Ji Yan berkata kepada para ahli dari klan Alien, semuanya, penyihir leluhur adalah leluhur dari suku penyihir kita. Mayat penyihir leluhur Tianwu seharusnya menjadi milik menara penyihir kita. Namun, Anda dapat yakin bahwa Anda telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menemukan mayat itu. Ikuti saya kembali ke menara penyihir di Jalan Yang Kacau. Tuan Wu Taiji pasti akan memberi Anda hadiah yang besar. Namun, jika ada yang berani punya ide, kamu akan masuk dalam daftar pembunuhan menara penyihir di masa depan. Kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Setelah kata-kata Wu Ji Yan, banyak ahli dari klan Alien tiba-tiba menjadi waspada. 3467 Begitu Wu Ji Yan selesai berbicara, para kultifator ras asing yang mengelilingi Wu Ji Miao dan Wu Ji Yan diam-diam mundur. Menara Wu terlalu kuat di Jalan Caotik. Mereka semua adalah penduduk Jalan Caotik. Menyinggung menara Wu tidak ada gunanya. Huff. Wu Ji Yan, Wu Ji Miao, dua belas leluhur dukun dibentuk oleh tubuh Dewa Kuno Pangu. Tiga makhluk murni dibentuk oleh roh primordial Pangu. Mereka berasal dari sumber yang sama. Tubuh dukun leluhur ini seharusnya milik istana tiga murni. Setelah para pembudidaya ras asing mundur, seorang pria berambut putih perlahan berjalan keluar dari kelompok pembudidaya manusia. Pria berambut putih itu membawa pedang suci di punggungnya. Matanya bersinar terang, dan auranya sangat kuat. Orang ini juga setengah langkah lagi dari alam pemecah langit. Auranya tidak lebih lemah dari Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao. Lebih tepatnya, dia bahkan lebih kuat dari Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao. Itu adalah iblis pedang berambut putih yang terkenal, Jiang Ruishi. Dia adalah seorang kultifator penyakit pertama yang berada di puncak dan berada di peringkat 20 teratas dari tiga jalan murni. Dia sangat kuat. Setelah pria berambut putih itu keluar, orang-orang di sekitarnya berseru. Jelas, banyak orang mengenalinya. Ekspresi Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao menjadi gelap ketika mereka melihat pria berambut putih itu. Mereka tidak menyangka bahwa iblis pedang berambut putih, Jiang Ruishi, akan berada di sekitar sini. Perlu diketahui bahwa para ahli Half-Step Heaven Cruising di alam rahasia pengakses surga hampir selalu sulit ditemukan. Sebagian besar dari mereka menyendiri, dan sangat sedikit dari mereka yang seperti kultifator lainnya, mencari sesuatu di langit berbintang yang kacau dengan imbalan sewa gua. Hal ini dikarenakan para kultifator penghancur surga setengah langkah memiliki hak istimewa khusus. Mereka dapat tinggal di gua-gua kelas atas, dan mereka tidak perlu membayar sewa. Jiang Ruishi juga sedang menyendiri. Kemudian, dia menerima pesan dari tiga dewa murni dan harus keluar untuk membantu tiga dewa murni mengambil kembali tubuh dukun leluhur Tian Wu. Meskipun tubuh dukun leluhur mengandung energi yang sangat kuat, energi itu sangat bermanfaat bagi ras asing yang mengolah tubuh fisik mereka. Energi itu tidak begitu efektif bagi manusia. Bagi Jiang Ruishi, menggunakan tubuh dukun leluhur untuk berkultifasi tidak se-efektif berkultifasi di alam rahasia mencapai surga. Kalau saja tidak karena tiga makhluk suci murni yang mengundangnya keluar dari pengasingan, dia mungkin masih berkultifasi dalam pengasingan saat ini. Pada saat itu, Zhuawan tiba dan melihat Wu Jiyan, Wu Jimiao, dan Jiang Ruishi saling berhadapan. Banyak kultifator kuat sedang menonton dari jauh. Wu Jiyan, Wu Jimiao, kalian bukan tandinganku. Berikan tubuh leluhur penyihir Tian Wu kepadaku, kata Jiang Ruishi dengan dingin. Wu Jimiao tertawa dingin. Jiang Ruishi, jika salah satu dari kami berhadapan denganmu sendirian, kami tidak akan menjadi lawanmu. Namun, jika kami bekerja sama, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkan kami. Jiang Ruishi mencibir dengan jijik. Dia melangkah maju dan aura yang kuat menyembur keluar seperti gelombang pasang. Dentang. Jiang Ruishi melancarkan gerakannya. Kecepatannya sangat cepat. Saat dia menyerbu keluar, pedang suci di punggungnya langsung terhunus. Pedang itu memancarkan kemegahan ilahi yang menyilaukan seperti matahari terbit. Wajah Wu Jiyan dan Wu Jimiao menjadi gelap. Mereka bergabung dan terbang menuju Jiang Ruishi. Gemuruh. Keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Riak energi yang mengerikan menyebar dan langit berbintang di sekitarnya meledak. Segala sesuatu dalam jangkauan ledakan berubah menjadi bubuk halus. Para penonton tetap menjauh, dan Zhuawan membawur dengan kerumunan. Dari pembicaraan orang banyak, dia mengetahui bahwa tubuh penyihir leluhur Tian Wu ada di cincin roh Wu Jiyan. Zhuawan tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati pertempuran antara Jiang Ruishi dan dua orang lainnya. Terlepas dari apakah itu tubuh asli Zhuawan atau avatarnya, mereka tidak lebih lemah dari ahli wabah pertama. Ketika keduanya bersatu, kekuatan tempur mereka berlipat ganda. Mereka bisa melawan ahli wabah kedua. Jika Zhuawan menggabungkan tubuh aslinya dan avatarnya dan campur tangan, Zhuawan akan mampu mengalahkan salah satu dari ketiganya. Namun, Zhuawan tidak melakukannya. Itu akan terlalu mencolok. Bagaimanapun, dia masih dicari oleh Wu Taiji. Terlebih lagi, Wu Jiyan dan Wu Ji Miao adalah anggota suku penyihir. Mereka menaruh dendam padanya. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan mereka, akan sulit untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, ia menunggu kesempatan. Kesempatan bagi kedua belah pihak untuk terluka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang iblis berpakaian putih, Jiang Ruisi, memang kuat. Dia tidak dirugikan dalam pertarungannya dengan Wu Jiyan dan Wu Ji Miao. Bahkan, dia berada di atas angin. Tak lama kemudian, pertarungan antara keduanya mencapai klimaksnya. Pertarungan semakin sengit dan area kehancuran semakin meluas. Aduh! Di tengah cahaya yang tak berujung, Jiang Ruisi menemukan kelemahan dalam pertahanan Wu Jiyan. Pedang suci di tangannya menebas tanpa ampun, memotong Wu Jiyan menjadi dua bagian. Darah berceceran di mana-mana, menghujani langit. Wu Jiyan menjerit kesakitan. Kedua bagian tubuhnya terpental mundur ke arah yang berbeda. Tepat saat Jiang Ruisi menemukan kesempatan untuk memotong Wu Jiyan menjadi dua bagian, Wu Ji Miao bereaksi cepat. Ia memanfaatkan kesempatan terbaik untuk menerkam Jiang Ruisi dan melancarkan pukulan keras. Wu Ji Miao mengerahkan seluruh tenaganya dalam pukulan ini. Kekuatan tinju itu memancarkan cahaya biru aneh saat menghantam dada Jiang Ruisi. Aduh! Jiang Ruisi mengerang dan memuntahkan setegup darah. Dadanya telah tertusuk. Garis-garis S aneh menyebar dari luka dan melilit sisi kiri tubuh Jiang Ruisi, membuat Jiang Ruisi sulit bergerak. Namun, reaksi Jiang Ruisi tidak lambat. Begitu dia didorong mundur, dia melemparkan pedang suci di tangannya. Pedang suci itu memancarkan cahaya suci yang tidak bisa dilihat secara langsung. Pedang itu seperti makhluk abadi yang terbang. Pedang itu bergerak secepat kilat dan langsung mencapai dada Wu Ji Miao. Pedang dewa itu terlalu cepat. Wu Ji Miao hanya sempat menghindari serangan itu. Tangan kanan dan bahu kanannya terpotong. Darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao sama-sama terluka. Luka Wu Ji Yan adalah yang paling serius. Ia terpotong menjadi dua bagian dan tubuh bagian atasnya terpental ke arah berlawanan. Pada saat ini, tubuh bagian atas Wu Ji Yan mendekati tubuh bagian bawahnya. Dia berencana untuk menyatukan kembali tubuh bagian atasnya dan menggunakan jalan surgawi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lengan kanan dan bahu kanan Wu Ji Miao telah terpotong dan berubah menjadi debu oleh cahaya pedang yang kuat. Pada saat ini, luka-lukanya perlahan pulih. Iblis pedang berjubah putih, Jiang Ruishi, pucat pasi. Dia dengan panik menggunakan kekuatan ilahinya untuk menahan garis-garis biru yang muncul di dadanya. Ini adalah kekuatan Es Wu Ji Miao. Kekuatan ini mengandung aturan Es yang ekstrim dan sangat sulit untuk dihadapi. Dia mencoba untuk memaksakan kekuatan ini keluar. Semua penonton tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pertarungan antara kultifator tahap penghancur surga setengah langkah akan begitu mengerikan. Bagaimanapun, mereka telah dengan jelas menyaksikan ledakan di langit berbintang saat itu. Energi dasyat semacam itu cukup untuk membunuh seorang ahli puncak seperti Lord Sky Ridge berkali-kali. Jiang Ruishi, Wu Ji Yan, dan Wu Ji Miao berhenti menyerang. Mereka saling berhadapan dari jauh, mencoba mengulur waktu untuk menyembuhkan diri. Suasananya sungguh sunyi. 3468. Pada saat ini, tubuh bagian atas Wu Ji Yan hampir mencapai tubuh bagian bawahnya. Sosok itu berteleportasi di depan Wu Ji Yan dan menginjak tubuh bagian bawahnya. Kekuatan dasyat itu menyebabkan tubuh bagian bawah Wu Ji Yan bergetar hebat, dan dia terlempar lagi. Wus, wus, wus. Seketika, semua mata tertuju pada sosok itu. Tidak seorang pun menduga akan terjadi hal seperti itu. Seseorang benar-benar berani menginjak tubuh Wu Ji Yan. Orang ini sudah lelah hidup. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa pemuda itu tampak sangat biasa saja. Ia berpakaian putih dan berkulit pucat. Ia memiliki temperamen seperti seorang sarjana yang lemah. Guru puncak surga, apa yang orang ini coba lakukan? Apakah dia memprovokasi Wu Ji Yan? Orang ini sudah tamat. Meskipun Wu Ji Yan terluka parah, dia masih ahli dalam tahap pertama. Dia bisa membunuh orang ini yang hanya berada di puncak Master of Heaven dengan satu pukulan. Kerumunan itu gempar, tetapi tak lama kemudian, banyak orang mencipir. Mereka merasa bahwa pemuda yang tiba-tiba menginjak tubuh bagian bawah Wu Ji Yan ini sedang mencari kematiannya sendiri. Kau sedang mencari kematian. Wu Ji Yan awalnya tertegun. Kemudian, dia menjadi marah dan menghantamkan telapak tangannya ke kepala pemuda itu. Telapak tangan ini terlalu mengerikan. Ia mengguncang langit dan bumi. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan meledak. Auranya terlalu mengerikan. Jiang Ruishi dan Wu Ji Miao, yang sedang memulihkan diri di kejauhan, menyaksikan kejadian ini tanpa ekspresi. Di mata mereka, pemuda yang berada di puncak Master of Heaven ini hanyalah seekor semut yang melompat-lompat sembarangan di depan mereka. Mereka tidak ragu bahwa telapak tangan Wu Ji Yan cukup untuk mengubah pemuda ini menjadi debu. Tatapan mata pemuda itu acuh tak acuh. Dia juga melancarkan pukulan. Cahaya ungu misterius muncul di permukaan tinjunya. Auranya tertahan. Dibandingkan dengan pukulan kuat Wu Ji Yan, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Perbedaannya terlalu besar. Ketika melihat pukulan biasa pemuda itu, Wu Ji Yan hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, dia segera menahan diri. Tatapan matanya dingin saat dia mengerahkan lebih banyak kekuatan. Dia berencana untuk menghajar pemuda sombong ini sampai mati dengan satu pukulan. Puci. Kedua tinju itu beradu. Salah satu tinjunya retak. Perbedaannya terlalu besar. Darah berceceran di mana-mana, disertai teriakan. Itu adalah pemandangan yang tragis. Semua penonton tercengang. Di mata mereka, perbedaan di antara mereka berdua terlalu besar untuk dilihat. Namun, apa yang terjadi di depan mata mereka memang tidak dapat dihentikan. Hanya saja, orang yang dihancurkan bukanlah pemuda di puncak master transendensi langit, melainkan Wu Ji Yan, yang sangat mereka harapkan. Tinju kanan Wu Ji Yan hancur. Dia berteriak dan mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Pemuda itu mengikuti dari belakang dan melancarkan pukulan lagi. Tinjunya bersinar ungu dan mendarat di dada Wu Ji Yan. Puci. Dada kanan Wu Ji Yan hancur. Dia memuntahkan seteguk darah dan matanya hampir keluar dari rongganya. Wu Ji Yan berjuang sekuat tenaga, bahkan membakar esensi darahnya dalam upaya mundur. Namun, pemuda itu tidak memberinya kesempatan lagi. Tangan kirinya membentuk pedang dan menunjuk dahi Wu Ji Yan, menembusnya. Celepuk. Wu Ji Yan menjerit dan jatuh ke tanah. Auranya berangsur-angsur menghilang, dan matanya meredup. Lingkungan di sekitarnya terlalu sunyi, begitu sunyi hingga menakutkan. Semua orang menatap mayat Wu Ji Yan dengan tak percaya. Wu Ji Yan telah terbunuh begitu saja. Jiang Ruisi juga tercengang. Ketika dia sadar kembali, tatapannya menjadi berat saat dia menatap Zhu Wen. Ketakutan terlihat di matanya. Ah, ah. Bajingan, beraninya kau membunuh kakak laki-lakiku. Aku akan membunuhmu untuk membayar kematiannya. Wu Ji Miao tersadar dan meraung marah. Tubuhnya meledak dengan cahaya biru saat ia menyerang pemuda itu dengan marah. Pemuda yang tiba-tiba muncul dan membunuh Wu Ji Yan dalam beberapa gerakan tentu saja adalah Zhu Wen. Ini adalah pertama kalinya tubuh manusianya yang sebenarnya ikut bertempur setelah mengolah seni kekacauan primordial. Kekuatan tubuh manusianya yang sebenarnya begitu kuat sehingga bahkan Zhu Wen sendiri merasa tidak percaya. Dalam hal energi, Zhu Wen jauh dari Wu Ji Yan. Namun, dia telah menghancurkan kekuatan ilahi, yang berada pada level lebih tinggi dari energi jalan surgawi, yang beredar di tubuhnya. Kekuatan penetrasi dari kekuatan ilahi yang hancur itu terlalu mengerikan. Itu tidak dapat dihentikan. Zhu Wen tahu bahwa dengan kekuatan dewa yang hancur, meskipun tingkat kultifasinya hanya di puncak Master of Heaven pas, kekuatan tempurnya sudah cukup untuk bertarung dengan Jiang Ruishi, yang berada di puncak First Blight. Pada saat itu, Zhu Wen juga memperhatikan Wu Ji Miao menyerbu mendekat. Dia segera menyingkirkan cincin roh di mayat Wu Ji Yan. Dia tahu bahwa mayat leluhur Wu Ji Yan seharusnya ada di dalam cincin roh Wu Ji Yan. Bajingan. Berani sekali kau menyerang kakak laki-lakiku secara diam-diam dan menggunakan cara-cara tercelah untuk membunuhnya. Kau akan membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Matilah. Serangan Wu Ji Miao telah tiba. Suhu di sekitarnya langsung turun, berubah menjadi dunia es dan salju yang tak berujung. Dingin yang menusuk tulang menyebar seolah-olah dapat membekukan darah seseorang. Lengan kanan Wu Ji Miao telah dihancurkan oleh Jiang Ruishi dan belum pulih. Oleh karena itu, ia menggunakan tangan kirinya, yang tidak begitu terbiasa dengan serangan itu. Kekuatannya sangat berkurang. Namun, Wu Ji Miao sangat yakin. Menurutnya, Zhu Wen telah membunuh Wu Ji Yan dengan serangan diam-diam. Selain itu, Wu Ji Yan telah terluka parah. Itulah sebabnya Zhu Wen berhasil membunuhnya. Dalam hatinya, orang ini hanyalah seekor semut di puncak Master of Heaven pas. Bahkan jika dia terluka, dia bisa membunuhnya dengan jentikan tangannya. Zhu Wen melihat kesombongan Wu Ji Miao dan tertawa dingin. Tangan kanannya melesat seperti kilat dan mencengkeram tinju Wu Ji Miao. Kekuatan dewa yang hancur meledak. Retakan. Tangan kiri Wu Ji Miao dipatahkan oleh Zhu Wen. Tulang-tulangnya terkilir. Yang paling menyakitkan bagi Wu Ji Miao adalah bahwa kekuatan dewa yang rusak telah memasuki tubuhnya dan menghancurkan daging, meridian, dan fondasinya. Apa? Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa? Wu Ji Miao menjerit kesakitan. Ia bisa merasakan tubuhnya diserbu oleh kekuatan dewa yang hancur. Ia berkeringat dingin dan wajahnya menjadi pucat. Zhu Wen tidak memberi Wu Ji Miao kesempatan untuk berbicara. Dia menekuk lutut kanannya dan menghantamkannya ke perut Wu Ji Miao. Kemudian, dia mengangkat kaki kanannya dan menghantamkannya ke bawah. Bagian belakang kepala Wu Ji Miao terbentur dan dia jatuh ke tanah seperti anjing yang memakan kotoran. Wah! Wu Ji Miao tergeletak di tanah, tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak bisa bangun. Tubuhnya diserbu oleh kekuatan dewa yang hancur. Itu terlalu menyakitkan. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkoyak. Ia menjerit kesakitan. Kamu harus membayar harga karena bersikap sombong di hadapanku. Zhu Wen mengangkat Wu Ji Miao dan mengarahkan jarinya ke ruang antara kedua alis Wu Ji Miao, menghancurkan jiwa spiritualnya. Setelah Zhu Wen mengambil cincin spiritual Wu Ji Miao, dia membuang tubuh Wu Ji Miao seperti sampah. Tatapannya tertuju pada pedang iblis berjubah putih, Jiang Ruishi, yang tidak jauh darinya. Saat Jiang Ruishi merasakan tatapan Zhu Wen, jantungnya berdegup kencang. Seolah refleks, dia cepat-cepat mundur. Matanya penuh ketakutan. Pemuda di puncak Master of Heaven Pass di hadapannya ini terlalu aneh. Kultivasinya tidak tinggi, tetapi kemampuannya menantang surga. Dua bersaudara, Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao, telah dibunuh olehnya dalam sekejap. Meskipun Zhu Wen dicurigai memanfaatkan situasi, itu tetap saja menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang Master biasa di puncak Heaven Pass. 3469 Ketika Zhu Wen melihat reaksi Jiang Ruishi, dia menganggapnya lucu. Dia tahu bahwa kecakapan bertarung hebat yang baru saja dia tunjukkan telah benar-benar mengintimidasi Jiang Ruishi. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, terutama para ahli dari ras asing. Mereka menjauh, takut Zhu Wen akan menemukan mereka. Kehendak ilahi Zhu Wen memasuki cincin Roh Wu Ji Yan dan dengan cepat menemukan mayat penyihir leluhur Tian Wu. Setelah menarik kembali kehendak ilahinya, Zhu Wen berencana untuk pergi. Pada saat itu, di mata orang banyak, Zhu Wen adalah orang yang kejam dengan kekuatan yang meluap-luap. Namun, tidak ada seorang pun yang cukup buta untuk menghentikannya. Rekan kultifator, mohon tunggu. Melihat Zhu Wen hendak pergi, iblis pedang berjubah putih Jiang Ruishi memanggilnya. Ada apa? Zhu Wen melirik Jiang Ruishi dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ada mayat leluhur penyihir di cincin roh api milik Wu Ji. Benda itu mungkin tidak terlalu berguna bagimu. Aku ingin tahu apakah kau bisa memberiku mayat leluhur penyihir itu. Aku bersedia menukarnya dengan pil ilahi pemecah surga setengah langkah. Jiang Ruishi menangkupkan tinjunya ke arah Zhu Wen dan berbicara dengan penuh hormat dan sopan. Zhu Wen menggelengkan kepalanya dan menolak. Tujuannya datang ke sini adalah untuk mendapatkan mayat leluhur penyihir. Bagaimana mungkin dia bisa menyerahkannya sekarang? Melihat Zhu Wen menolak, Jiang Ruishi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Rekan kultifator, hal ini diperintahkan oleh Tuan Tiga Dewa Murni dari Istana Tiga Murni. Anda pasti tahu Tuan Tiga Dewa Murni, bukan? Saya pikir Anda harus memberikan wajah kepada Tuan Tiga Orang Murni. Zhu Wen menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Jiang Ruishi. Dia melangkah maju dan terbang ke kejauhan. Setan pedang berjubah putih, Jiang Ruishi, menatap kepergian Zhu Wen dengan tegas. Wajahnya menjadi gelap, tetapi dia tidak berani mengejarnya. Pemuda yang tiba-tiba muncul itu sangat kuat. Dia bisa dengan mudah menghadapi Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao. Menurut pendapat Jiang Ruishi, pemuda yang tiba-tiba muncul itu setidaknya berada di puncak wabah pertama, atau bahkan lebih kuat. Bahkan di puncaknya, akan sulit baginya untuk membunuh orang ini, apalagi sekarang dia terluka. Sepertinya aku harus kembali dan melapor pada Tuan Tiga Dewa Murni. Jiang Ruishi menghela nafas dan meninggalkan tempat itu. Kerumunan itu segera bubar, tetapi mereka membawa kembali berita kematian Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao. Seluruh tanah rahasia pengakses langit terguncang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada seorang penggarap pemecah langit setengah langkah di langit yang mengakses tanah rahasia. Namun sekarang, dua di antara mereka telah meninggal. Bagaimana mungkin hal ini tidak menimbulkan kehebohan di tempat penghubung surga? Karena Zuowen tidak mengungkapkan nama aslinya, para praktisi di tempat pengakses surga menyebutnya sebagai praktisi individu tanpa nama. Kultifator tanpa nama kultifator rumah kultifator kultifator menyebarkan langit mengakses nama kultifator 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 tanpa nama kultifator bisa jadi adalah berita langit kultifator 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 kultifator. Banyak kultifator mendiskusikan asal-usul kultifator nakal tak bernama ini dan bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dan mengerikan. Dewa Kultifator Trans Setelah mengetahui mayat penyihir leluhur Tian Wu telah muncul di bintang-bintang caotik, Wu Taiji segera mengirim Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao. Ia mengira setelah mengirim kedua saudara itu, semuanya akan berjalan lancar. Siapa sangka, alih-alih menerima kabar baik tentang Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao, ia malah menerima kabar buruk tentang kematian mereka. Siapakah lone kultifator itu? Beraninya kau membunuh orang-orang menara Wuku? Wu Taiji meraung dengan suara rendah. Pada saat ini, ada seorang wanita cantik dengan sosok menggerahkan di ruangan di samping Wu Taiji. Wanita cantik itu berjalan ke sisi Wu Taiji dan perlahan duduk. Dia menghiburnya dengan lembut, Taiji, tenanglah. Tidak ada gunanya marah sekarang. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu siapa penggarap tunggal yang membunuh Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao. Wu Taiji menjadi tenang dan mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah gambar pertempuran muncul di udara. Gambar itu adalah pertarungan antara Zwa Wen dan Wu Ji Yan serta Wu Ji Miao. Wu Taiji telah membelinya dari seorang ahli suku asing di tempat kejadian. Penggarap tunggal ini seharusnya adalah penggarap suku manusia. Konon katanya dia hanya berada di puncak Master of Heaven pas, tetapi kekuatannya mengerikan. Wanita cantik itu menatap gambar itu dengan sedikit keraguan. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia orang asing. Siang, er, apa yang kamu lihat? Wu Taiji bertanya dengan suara rendah. Mata wanita cantik itu berbinar. Dia berulang kali menatap Zwa Wen dalam gambar itu dan berkata, penampilan orang ini tersamar. Meskipun dia adalah seorang kultifator suku manusia, iblis pedang berjubah putih, Jiang Ruishi, adalah orang asing baginya. Bahkan para penggarap suku manusia yang hadir saat itu tidak tahu apa-apa tentangnya. Kultifasinya bahkan tidak setengah langkah lagi dari Breaking Heaven. Jelas, orang ini adalah pendatang baru yang baru saja memasuki area rahasia surgawi. Berbicara tentang ini, wanita cantik itu memandang Wu Taiji dan berkata, kita dapat memeriksa token yang telah dikirim dalam 100 tahun terakhir. Kemudian kita dapat menemukan tersangka yang sesuai. Mata Wu Taiji berbinar. Dia segera mengirim pesan ke Pavilion Tiansu untuk memeriksa token yang telah dikirim dalam 100 tahun terakhir. Tak lama kemudian, Wu Taiji mendapat balasan. Apakah kamu sudah menemukannya? Tanya wanita cantik itu. Wu Taiji menganggup dan berkata, dalam 100 tahun terakhir, total 3 token komunikasi telah dikirim. Satu dari domain surgawi suanmi dan dua dari domain surgawi primitif. Mata wanita cantik itu berbinar dan berkata, penggarap tunggal itu berasal dari suku manusia. Dia pasti berasal dari wilayah surgawi suanmi. Pemilik token ini pastilah penggarap tunggal itu. Siapa ini? Wu Taiji sedikit bersemangat. Matanya berbinar saat dia melihat wanita cantik itu dan berkata, token itu dikirim ke Zouan dari suku manusia. Siang, R, Lone Cultivator itu bisa jadi adalah Zouan yang selama ini kita cari. Wanita cantik itu juga tercengang. Namun, tak lama kemudian, dia begitu gembira hingga tubuhnya bergetar. Matanya yang indah berbinar dan dia berkata, kita telah mencari sesuatu kemana-mana, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Kami benar-benar menemukan Zouan. Wanita cantik itu sangat gembira. Dia tahu bahwa menangkap Zouan berarti mereka akan memperoleh teknik kultivasi pemecah langit, yang harganya sangat mahal. Apakah kita akan menangkap Lone Cultivator itu sekarang? Tanya wanita cantik itu. Wu Taiji menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Zouan ini sangat pandai bersembunyi. Kita tidak perlu menangkapnya kali ini. Saya pikir dia akan muncul lagi. Kami akan meningkatkan upaya kami untuk menangkap Zouan. Ini akan membuat penggarap tunggal yang menyamar sebagai Zouan menjadi tenang. Ketika Lone Cultivator itu muncul lagi di Cautic Stars, Wizard Tower akan mengirimkan para ahli Second Blight dan Third Blight untuk mengalahkan Zouan itu. Mata Wu Taiji berbinar karena kegembiraan. Dia mulai memerintahkan para kultivator menara penyihir untuk diam-diam menyelinap ke bintang-bintang kekacauan dan diam-diam mencari Zouan. Begitu ada berita tentang Zouan, mereka tidak boleh bertindak gegabuh. Mereka harus memberi tahu menara penyihir terlebih dahulu sehingga menara penyihir dapat mengirimkan para ahli. Pada saat yang sama, Wu Taiji mulai menggunakan token komunikasi Bing Hui untuk menghubunginya. Dia melaporkan bahwa dia sudah memiliki petunjuk tentang Zouan. Bing Hui membalas dan meminta Wu Taiji untuk berusaha sekuat tenaga membunuh Zouan. Jika berhasil, dia pasti akan memberinya teknik spiritual ekstrim ungu. 3470 Tiga dewa murni duduk di pavilion, menyeruput teh dan bermain catur. Lian Meng berdiri di samping dengan diam. Seorang pembudidaya tanpa nama. Tiga orang murni bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat menahan tawa. Dia segera menebak bahwa kultivator tanpa nama itu adalah Zouan. Lian Meng, pergilah ke langit berbintang yang kacau. Temukan Zouan dan beritahu dia di mana dua mayat penyihir leluhur lainnya berada. Bahkan aku menolak dua tempat berbahaya itu. Aku khawatir hanya Zouan, yang telah memperoleh warisan Panyu, yang dapat memasuki dua tempat berbahaya itu dengan lancar. Tiga orang murni berhenti bermain catur dan menatap Lian Meng sambil tersenyum. Mata indah Lian Meng kembali jernih, namun saat tiga dewa murni memerintahkannya, mata indahnya kembali tumpul. Ya, guru. Lian Meng menganggup dan meninggalkan istana tiga orang murni. Di sebelah barat laut caotik Steri Skai, terdapat area yang penuh dengan meteorit. Sosok itu duduk bersilah di salah satu meteorit. Tempat ini sangat terpencil dan dekat dengan perbatasan tempat pengaksesan surga. Tekanan langit berbintang yang kacau sangat mengerikan, dan tanahnya tandus, itulah sebabnya hanya ada sedikit orang di sini. Zouan duduk bersilah di atas meteorit. Dia mengeluarkan cincin roh Wu Jian dan Wu Jimiao dan meletakkan semua yang ada di dalam dua cincin roh itu ke dunia besar tanpa ragu-ragu. Tentu saja, Zouan juga memasukkan mayat Tian Wu ke dunia makro. Tian Wu memiliki delapan kepala dan delapan wajah, tubuh seekor harimau, delapan kaki dan delapan ekor, dan berwarna kuning kehijauan. Dia adalah seorang ahli elemen air di antara dua belas penyihir leluhur dan telah menguasai semua keterampilan rahasia yang berhubungan dengan elemen air. Pada saat ini, mayat besar Tian Wu mengambang di langit di atas dunia makro, yang segera mengejutkan semua makhluk di dunia makro. Terutama orang-orang Ryuka yang tinggal di dunia makro. Mereka semua terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat penyihir leluhur, jadi mereka semua penasaran. Sang Doppelganger di dunia makro secara alami menjelaskan konsep penyihir leluhur kepada orang-orang Ryuka. Langkah selanjutnya adalah bagi si Doppelganger untuk mengambil cacing gu penyihir leluhur dari mayat Tian Wu dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh suci pangu. Zuawan tahu bahwa tubuh suci pangunya telah mencapai puncak bintang delapan. Jika dia menyerap gu dari penyihir leluhur Tian Yu, tubuh suci pangunya akan berevolusi lagi dan menjadi tubuh suci bintang sembilan. Zuawan memperkirakan bahwa tubuh suci pangu tahap awal sembilan bintang sebanding dengan seorang kultifator penyakit kedua. Jika tubuh asli dan avatar menyatu, kekuatan tempur mereka akan sangat mengerikan. Mereka akan mampu mengalahkan para pembudidaya blight biasa. Di dunia makro, ketika Doppelganger mulai menyatu dengan serangga beracun Tian Wu, tubuh asli meninggalkan area meteorit. Ia mengikuti langit berbintang dan menuju ke utara hingga mencapai perbatasan tempat akses surga. Dia berhenti dan melambaikan lengan bajunya. Cakram formasi tulang binatang berubah menjadi pusaran formasi. Pusaran formasi menghantam batas formasi, menyebabkannya bergetar hebat. Segera, sebuah lubang yang tidak mencolok muncul. Zuawan duduk bersila di sisi lubang sementara napasnya naik turun saat dia mengedarkan teknik primordial, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi ungu yang meneranginya hingga dia tampak seperti patung diok ungu. Meskipun dia baru saja menerobos ke puncak tahap master menusuk surga, pertarungannya dengan Wu Ji Yan dan Wu Ji Miao, yang keduanya setengah langkah lagi dari tahap master menusuk surga, telah memberinya manfaat besar. Dia ingin mencoba menerobos ke setengah langkah berikutnya dari tahap master penembus surga. Bila seorang kultifator biasa, akan memakan waktu setidaknya ratusan ribu tahun untuk menerobos dari puncak tahap master menusuk surga ke setengah langkah berikutnya dari tahap master menusuk surga. Namun, Zuawan sangat istimewa. Jiwanya telah menyatu dengan batu kata tai dari batu primordial. Perlu diketahui bahwa ini adalah metode kultifasi yang tiada taraf, yang mampu membuat para kultifator alam bebas yang legendaris saling berebut bahkan di seratus domain. Metode kultifasi ini sungguh luar biasa. Dengan bantuan batu kata tai, roh Zuawan memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi yang melampaui semua makhluk di dunia bawah. Bahkan di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya di seratus domain, mungkin hanya sedikit yang dapat dibandingkan dengan Zuawan dalam hal kemampuan pemahaman. Dengan bantuan kemampuan pemahaman yang kuat, kecepatan kultifasi Zuawan luar biasa cepat. Tidak mengherankan jika dikatakan bahwa itu menantang surga. Cahaya ungu di sekitar Zuawan menjadi semakin kuat. Dia bahkan membuka matanya. Pupil matanya sudah berubah menjadi ungu. Itu sangat mengerikan. Yang menyertainya adalah aura di dalam tubuh Zuawan yang menjadi semakin menakutkan. Sementara itu, di galaksi kacau di luar batas, energi kekacauan yang melonjak sedang dihisap ke dalam tubuh Zuawan seperti badai. Sekarang, Zuawan telah menjadi pusat badai. Dia dengan cepat menyerap energi kacau di galaksi yang kacau. Selain itu, dia dengan cepat mengubah energi kacau ini menjadi kekuatan ilahi yang kacau. Zuawan dapat dengan jelas merasakan kekuatan ilahi yang kacau yang meningkat pesat di tubuhnya. Namun, dia tahu bahwa kekuatan ilahi yang kacau ini masih jauh dari cukup. Aku tidak menyangka kalau aku perlu menggunakan kristal kekacauan secepat ini. Mata Zuawan berbinar. Dia mengeluarkan kristal yang berkilau dan tembus cahaya dari dunia besarnya. Kristal ini sangat istimewa. Bentuknya tidak beraturan dan berkilauan dengan cahaya ilahi. Energi kacau yang terkandung dalam kristal kekacauan ini jauh lebih terkonsentrasi daripada di galaksi yang kacau. Zuawan bahkan tidak perlu mengedarkan teknik primordial. Energi kacau dalam kristal kekacauan ini dapat dengan cepat mengalir ke dalam tubuhnya. Zuawan sangat terkejut. Dia tidak menyangka energi kacau di kristal kekacauan begitu terkonsentrasi. Auranya juga meningkat dengan cepat. Akhirnya, ketika sepertiga dari kaos kristal abis, aura Zuawan mencapai puncaknya. Galaksi kaos dalam jarak ratusan miliar kilometer hancur seperti pecahan kaca. Galaksi itu dipenuhi retakan yang rapat. Pembatasan di batas area ini semuanya runtuh, menyebabkan ledakan dahsyat. Keributan itu begitu hebat sehingga dengan cepat menarik perhatian para petani di dekatnya. Satu demi satu sosok dengan cepat berkumpul di samping Zuawan. Ketika para kultifator tiba di dekatnya dan melihat langit berbintang yang hancur di hadapan mereka, mereka semua terkejut. Kemudian, mereka berhenti. Hukum galaksi yang kacau jauh lebih kuat daripada hukum alam bawah. Tekanan yang berasal dari galaksi yang kacau balau sudah cukup untuk membuat seorang Master Heaven Ascension biasa menderita. Kekuatan penghancur galaksi yang kacau ini bahkan lebih mengejutkan. Para kultifator yang tidak cukup kuat akan menghadapi kematian jika mereka memasuki area ini. Zuawan berdiri di tengah galaksi yang hancur. Unggungnya tegak lurus seperti lembing. Dia melihat semakin banyak kultifator berkumpul di sekitarnya, tetapi dia tidak punya energi untuk memperhatikan mereka. Saat ini, semua perhatiannya terfokus pada langit di atas. Energi yang amat mengerikan mulai terbentuk di kedalaman galaksi yang kacau. Apakah ini lima wabah dari wabah surga? Zuawan merasakan kesengsaraan yang mengerikan di kedalaman galaksi. Dia tahu bahwa ini adalah kesengsaraan bumi yang harus dialami seseorang setelah mencapai tahap penghancuran surga setengah langkah. Dia tahu bahwa jika dia dapat selamat dari kesengsaraan wabah bumi ini, maka basis kultifasinya secara resmi akan mencapai wabah pertama. Ledakan-ledakan-ledakan Tiba-tiba, sambaran petir, api, angin, dan berbagai jenis energi mengerikan lainnya yang tak terhitung jumlahnya turun dari kedalaman galaksi. Terima kasih telah menonton!